Ya pemirsa mengawali informasi kita, aksi blokir jalan Sorolangun-Jambi yang dilakukan warga di Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten Sorolangun saat ini sudah dibuka kembali. Perjalanan aksi blokade jalan itu telah menelan satu korban jiwa hingga meninggal dunia. Aksi pemblokiran jalan lintas Sorolangun-Jambi merupakan ungkapan kekecewaan masyarakat karena belum tertangkapnya pelaku penganiayaan siswa di SMA Negeri 4, Sorolangun. Bahkan saat ini empat orang siswa yang telah menjadi korban dalam keributan antar pelajar di SMA 4 tersebut masih menjalani perawatan. Sumitra, keluarga korban mengatakan, pihak kepolisian yang sebelumnya diberi waktu selama 3x24 jam sesuai dengan kesepakatan musyawarah untuk mengamankan pelaku penganiayaan belum berhasil. Hingga membuat warga kecewa dan melakukan blokade jalan lintas utama tersebut. Aksi yang berawal pada sore Jumat itu, awalnya sempat digagalkan oleh puluhan aparat kepolisian yang dibantu oleh anggota BRIMOB dan personil TNI. Karena pelaku belum dapat ditangkap hingga waktu yang ditentukan sebelumnya, maka warga setempat pun melakukan aksi blokade di malam hari. Hingga terjadi penangkapan 6 orang yang diduga ikut melakukan blokade jalan, bahkan 1 orang warga mandi angin meninggal dunia akibat bentrokan tersebut. Peristiwa ini terjadi atas kerencetan. Terjadinya pertikaian, penyelesaian masalah pekerjaan siswa mandi angin. Kami di sini pihak warga tidak menuntut dari pihak renggiling ataupun desa. Kami tidak ingin beradu sama desa. Kami ingin damai sebenarnya. Yang kami tentu di sini adalah kedamaian, tentara masyarakat setelah pertikaian. Jadi, pas sudah ada kejadian pertikaian itu, terjadi pembacokan secara beruntal. Yang di mana korban orang mandi angin sekitar orang empat. Maka pihak mandi angin buat satu keputusan. Sehingga terjadilah pemblokiran jalan. Setelah pemblokiran jalan, semua pihak dari keamanan, polisi, keramil, seluruh desa, itu mencari solusi untuk penyelesaiannya. Apun hasil kesepakatan perusahaan itu, pihak kores bertanggung jawab menangkap pelaku pengenaihan terhadap siswa mandi angin paling lambat 3 kali 24 jam. Apabila batas waktu yang ditentukan penangkapan peluncugat terasarakan, maka kami, masyarakat mandi angin, kembali menutup jalan akses serangan jambi. Di mandi angin itu pendapat keadilan. Harapan kami sebagai masyarakat mandi angin serumpun, semuanya harus bekerjasama. Selain itu, Kalpore Sarolangun AKBP Imam Rahman juga menjelaskan, kedua belah pihak saat ini sudah melakukan mediasi dan sepakat terkait penahanan 6 orang warga mandi angin tersebut akan dikembalikan kepada pihak keluarga. Mediasi terkait kemasalahan yang terjadi di wilayah kecamatan mandi angin. Ya, barusan kita sudah capai kata sepakat, apa yang menjadi kesepakatan kita hari ini, yaitu masalah 6 warga yang kita lakukan penahanan dan masih kita lakukan pemeriksaan. Dan Alhamdulillah, malam ini bisa kita kembalikan ke keluarga, dengan catatan, nanti apabila kemudian diminta keterangan lebih lanjut agar keluarga bisa berlaku kooperatif dan bisa menghadirkan daripada para tekan-tekan yang kita lakukan penahanan.